Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Panglima TNI, Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN, Gubernur Kabupaten Timur, Bupati BPU, Direktur Utama PT. BCA, Bapak Yahya Setiaat Majah, beserta selu jajaran Direksi BCA, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Tadi pagi atau kemarin Bapak-Ibu ke Nusantara lewat kecamatan Sepaku atau lewat tol? Lewat tol, tolnya belum jadi. Tol itu akan selesai sampai di Nusantara kira-kira akhir tahun. Betul Pak Menteri BPU? Akhir tahun akan selesai sampai ke Nusantara. Yang sebelumnya kita kalau ke sini harus muter lewat kecamatan Sepaku ke sini, dua jam lebih sedikit. Begitu tol ini selesai nanti kira-kira dari Balikpapan menuju ke Nusantara antara 40-50 menit. Dan airport, airport Nusantara nanti juga diperuntukkan untuk pesawat-pesawat komersial bisa turun di Nusantara Airport. Kalau Bapak-Ibu dari Medan ke sini, dari Jakarta ke sini, dari Bandung, dari Surabaya, dari Makassar, dari Papua langsung ke Nusantara, turunnya di Nusantara Airport, itu ke sini hanya memakan waktu kurang lebih 15 menit. Kelihatan nanti betapa dekatnya Ibu Kota Negara Nusantara ini dengan daerah-daerah yang lain. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan fasilitas. Kalau BCA bangun di sini, jalan di depan kantor BCA nanti yang bangun siapa? Pemerintah. Yang sering ditanyakan, nggak mungkin investor itu bangun sendiri infrastrukturnya. Jalan, listrik, air, semuanya nanti akan dibangun oleh pemerintah. Yang sekarang ini memang kita sampai akhir tahun masih berkonsentrasi di pembangunan di kawasan inti, yaitu kawasan pemerintahan. Untuk investasi, investor yang berada di luar kawasan pemerintahan, akan dimulai pembangunan infrastrukturnya itu bulan Januari tahun depan. Dan untuk anggaranya, tadi pagi juga Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto juga sudah menyetujui untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Jadi, para investor tidak perlu ragu terhadap komitmen pemerintah berikutnya. Yang ketiga, berkaitan dengan investasi. Ada 472 investor yang sudah mengajukan dan menandatangani LOI dengan OIKN. Tetapi, OIKN tetap menseleksi, diseleksi, dan ketemu angka 220 investor yang memang serius dan ingin masuk ke Ibu Kota Negara Nusantara. Semuanya tetap diseleksi, tidak ada langsung bisa semuanya diseleksi. Dan saat ini, apabila Bapak-Ibu investasi di Ibu Kota Nusantara, tanda tangan perjanjian kerjasama PKS cepat, dan setelah tanda tangan itu nanti dari Kementerian BPN akan mengeluarkan HGB-nya maksimal dalam waktu 11 hari. Sangat cepat sekali, yang ngomong bukan saya, yang ngomong Menteri Pertanahan. Jadi kalau salah nanti dikejarnya ke Pak Menteri Pertanahan. Dan saya sangat menghargai investasi yang dilakukan oleh PT BCA, TBK. Kalau BCA sudah berani masuk ke sebuah wilayah, BCA sudah berani masuk investasi ke Nusantara, artinya investasi di Ibu Kota Nusantara ini pasti sangat menguntungkan. Karena kalkulasi dan hitung-hitungannya BCA biasanya kalkulatornya tidak double, tapi 10 kalkulator dipakai baru berani investasi. Karena BCA adalah sebuah jaminan. Tidak mungkin BCA berani investasi di sini kalau tidak ada keuntungan yang akan diperoleh dari Bank BCA. Saya sangat menghargai Pak Yahya investasi ini dan kita harapkan nanti yang 220 juga segera diseleksi oleh Kepala Otorita untuk segera merealisasikan investasinya di Ibu Kota Negara Nusantara. Meskipun sekarang ini memang kita masih memprioritaskan investasi yang berasal dari dalam negeri, meskipun juga ada permintaan-permintaan investor dari luar, tetapi sekali lagi yang diprioritaskan adalah investor dari dalam negeri terlebih dahulu, baru kemudian nanti investor dari luar. Bapak-Ibu semuanya sudah melihat Istana Negara dan Istana Garuda di kawasan Inti? Sudah? Banyak yang belum, kalau sudah sampai di sini ke sana dulu baru ke sini. Atau dari sini ke sana juga enggak apa-apa. Untuk melihat betul ini pemerintah ini serius enggak? Bukan sangat serius kita dalam membangun Ibu Kota baru kita ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini peletakan batu pertama groundbreaking kantor PT Bank Sentral Asia TBK secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.